Di tengah isu Koalisi Indonesia Maju atau KIPLUS di Pilgub Jakarta, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menemui Presiden terpilih Prabowo Subianton di Kompleks Menteri Vidya Chandra Jakarta Selatan. Usai pertemuan, Prabowo bilang ia diundang ke muktamar PKB. Sementara soal PKS yang diisukan juga akan gabung KIPLUS, Prabowo menyebut akan menemui pimpinan PKS pada waktu yang tepat. Ya ini terus kita, kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, oke? Berarti bakal fisi gabung ya Pak, sama KIPLUS ya Pak ya? Ya kita, komunikasi saya diundang, saya diundang muktamar PKB. Ya, oke, terima kasih. Datang apa aja Pak? Insya Allah hadir, ya. Sinyal lebih terang keluar dari Cahimin. Cahimin mengatakan PKB dan Partai Gerindra siap bersama-sama mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Pembangunan yang akan datang, yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Dua anak buah Prabowo di Partai Gerindra, yakni Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani, memberi penjelasan soal kepastian PKB akan gabung KIPLUS. Ya, nanti ada waktunya kita akan umumkan. Ya, kita mengajak Partai Kepanggitan Bangsa untuk bersama-sama membangun Jakarta, supaya kota yang kita cintai, yang kota yang menjadi kebanggaan kita itu bisa dibangun secara bersama-sama oleh kekuatan politik nasional yang lebih besar, agar ada stabilitas dan ada kepastian politik yang ke depan. Sebelum Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, lebih dulu mencuat isu KIMPLUS. KIMPLUS disebut-sebut akan menarik gerbong partai politik pengusung Anies Baswedan. Belakangan muncul kekhawatiran banyak kalangan. Jika KIMPLUS memborong partai koalisi, Anies Baswedan terancam gagal maju Pilgub dan Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. KIMPLUS